Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia pada hari ini saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam program Mari Membaca Alkitab. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapak kami yang berdahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Bapak di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin kami untuk kami boleh mengerti dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk saudara Lukas yang akan memberikan renungan singkat kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai dia sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini bertemakan tempat yang tenang. Dengan bacaan yang akan terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama sampai Yesaya 27 ayatnya yang ke-13. Yesaya 24 Nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berbiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tidak ada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tidak ada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi. Di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Seperti pada waktu pemetikan susulan. Apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan ala Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, Kurus merana aku, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarung-menggarung. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarungannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan. Akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan, akan jatuh ke dalam pelubang. Dan yang naik dari dalam pelubang, akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka. Dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam. Bumi hancur luluh. Bumi goncang gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit. Dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama. Seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara. Dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu. Dan matahari tarik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Pasal yang ke-25. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan engkau lah Allahku. Aku mau meninggikan engkau. Mau menyanyikan syukur bagimu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan perancanganmu yang ajaib. Yang telah ada sejak dahulu. Sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu. Dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota. Dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut. Naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cinta oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab pengembangan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang. Maka Tuhan akan mematahkan kecongkaan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Pasal yang ke-26. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sensara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-ninjaknya. Jejah orang benar adalah lurus. Sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat corang di negeri ini di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tanganmu dinaikan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau lah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka. Dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaanmu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapanmu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai, orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari, bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Pasalnya yang ke-27, Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat. Atas lewiatan, ular yang meluncur. Atas lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, Pernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya. Supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya. Dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku. Dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yaakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas. Dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yaakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efra sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu hai orang Israel. Pada waktu itu sangga kalah besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, Saudara. Saudara, salah satu dari formasi gunung batu yang terkenal adalah Half Dumb di National Park, Yosemite, California. Untuk melihatnya, Anda harus naik mobil ke lembah Yosemite melalui jalan yang indah, berliku-liku melewati pohon-pohon dan air terjun yang indah. Tiba-tiba, Anda akan mendapati diri Anda berada di hadapan Half Dumb yang menakjubkan menjulang di atas Anda. Banyak orang telah memperhatikan bahwa gunung batu raksasa itu memberikan kesan yang sangat kuat akan ketenangan dan kehaningan. Saudara Half Dumb itu telah ada di tempat tersebut sejak lama. Walaupun gunung batu tersebut tampaknya benar-benar permanen, para pakar geologi tahu bahwa gunung batu itu secara perlahan sedang terkikis karena cuaca dan kunjungan yang terus-menerus oleh para pemanjat gunung. Gunung batu tersebut tampaknya permanen, tapi gunung batu yang tampaknya permanen ini adalah lambang dari banyak hal di dunia ini. Tampaknya kokoh, namun secara perlahan-lahan ia menuju pada keruntuhan. Saudara, kita mungkin mengetahui hal ini, yaitu bahwa sebuah keluarga tampaknya cukup stabil, namun secara perlahan mereka hancur. Seorang teman yang tampaknya setia tiba-tiba meninggalkan kita. Kita telah berharap bahwa keadaan tidak akan pernah berubah, namun kenyataannya hal tersebut pasti akan berubah. Saudara, sementara Half Dumb secara perlahan-lahan menjadi aus dan terkikis, bersyukur karena Allah tidak pernah seperti itu. Situasi-situasi lain dan hubungan-hubungan yang semakin memburuk tidak membuat Allah terkikis. Allah tetap kokoh. Dan hanya dialah gunung batu kita yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Saudara, dari semua keadaan dan orang-orang di sekitar kita, hanya Allah sendiri, satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya dalam dunia yang begitu goyah dan rapuh ini. Hanya Allah sendiri yang akan membawa damai sejahtera yang sempurna kepada dunia yang tidak sempurna ini. Saudara, jika teman-teman meninggalkan kita atau keluarga kita mungkin hancur, kita dapat berharap hanya kepada Allah. Allah-lah yang menjadi gunung batu kita yang teguh. Allah dapat membawa damai sejahtera, damai sejahtera yang sempurna yang melampaui akal itu bagi hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melihat kuasamu dan hadiratmu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami perlu terus memandang Tuhan, percaya kepadamu untuk menopang kami, melawan dan menghadapi segala sesuatu. Tolong kami, mampukan kami untuk terus percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.